Bulan Ramadhan memang sebenarnya tidak identik dengan bulan kemalasan, bulan pengangguran, bulan tidur-tiduran dan semacamnya. Bulan main-main dengan permainan dan termasuk dengan bulan yang konsumtif yang banyak kita alami hari ini. Sebenarnya Ramadhan jauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Ramadhan datang untuk kita mulai perubahan agar meraih kesuksesan nanti. Apa perubahan yang diajarkan bulan Ramadhan? Bulan Ramadhan mengajarkan kita untuk merubah jadwal makan dan minum kita. Bahkan termasuk apa yang kita harus makan dan apa yang harus kita minum yang baik. Dan keadaannya bagaimana? Itu diajarkan oleh bulan Ramadhan. Tidur kita juga diajar untuk berubah. Dan di antara perubahan dalam persoan ibadah-ibadah kepada Allah, termasuk orang-orang yang selama ini sudah rajin ibadah, tidak ada alasan baginya untuk tidak berubah di bulan Ramadhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengklaim, saya ini kan tiap harinya sudah tahajud. Datang Ramadhan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa bagi saya. Saya memang orang yang sering tahajudan. Saya orang yang sering terdarusan. Datang Ramadhan biasa-biasa saja. Tidak demikian menyikapi bulan Ramadhan. Ramadhan datang menuntut kita berubah. Yang mundur kepada yang maju, yang hina kepada yang mulia, yang malas menjadi rajin, dan yang rajin menjadi lebih rajin lagi. Siapa lebih baik ibadahnya daripada Nabi Muhammad SAW? Tiap malam beliau bengkak-bengkak kakinya untuk ibadah kepada Allah. Menghatamkan Al-Quran, tiga hari minimal yang beliau lakukan. Tapi Aisyah RA mengatakan, di bulan Ramadhan, setiap malam beliau khatamkan Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW. Beliau orang yang sudah banyak bacaan Al-Quran-nya setiap waktu. Tapi di bulan Ramadhan, beliau tambah lagi. Dan selanjutnya. Dan di antara pelajaran Madrasah Ramadhan yang diajarkan dan kaitannya dengan perjuangan dan keadaan saudara-saudara kita, Ramadhan mengajarkan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Sudah berapa lama kita merasakan kenikmatan yang kadang tidak kita sadari. Kesehatan kita, kemakmuran kita, ketersediaan segala yang kita inginkan, inilah ni'mat. Yang kadang kita tidak rasakan. Sekarang saja, ni'mat adanya lampu, ni'mat menggunakan mic dan yang semacam, ialah ni'mat. Tapi kadang kita rasakan biasa, nanti kalau mati lampu, baru kita tersadar. Ternyata tadi kita mendapatkan ni'mat yang begitu besar di sisi Allah SWT. Ni'mat perjumpaan seperti ini, yang dikatakan oleh Muhammad bin Munkadir sebagai satu ni'mat kelezatan dunia. Kadang kita merasa biasa-biasa saja, nanti kita rasakan kalau kita bersendirian di tengah-tengah umat yang tidak kenalkan agama. Begitu banyak ni'mat. Ni'mat makan dan minum yang kita rasakan hari ini, ini tidak dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita. Kita diajarkan dengan Ramadan sebulan saja. Kita merasakan dibatasi makan dan minum kita. 14 jam atau berapa jam di bulan Ramadan kita dibatasi. Begitu jam saja dalam setiap harinya. Saudara kita di sana, di rohingnya, berbulan-bulan ramahnya. Mereka tidak merasakan makan dan minum. Di surya dan di berbagai tempat yang lainnya. Bahkan berapa banyak tempat-tempat kaum muslimin. Mereka bersahur dan mereka berbuka cuma niat saja. Mereka ikhwas kalian, sama dengan kita. Membaca sahur afdolnya kurma. Lalu, iftar buka puasa afdolnya rutop. Kalau tidak ada kurma. Kalau tidak ada minum air putih dan seterusnya. Mereka tahu, bahkan banyak diantara mereka lebih faqih daripada kita. Tapi, mereka tidak bisa seperti kita yang Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah kita ketahui. Mereka lebih dulu dari kita mungkin mempelajari sunnah-sunnah tersebut. Namun, mereka hanya bisa mengamalkan sunnah tersebut dengan niatan saja. Datang masuk waktu buka puasa. Mereka ke sana kemari cari. Mana rutop. Mana kurma. Bahkan mungkin seteguh air mereka tidak dapatkan. Ulama-ulama kita terdahulu bahkan sampai pernah. Bukan air kencing unta yang halal yang bisa diminum. Itu mereka minum. Tapi, kadang air kencing mereka sendiri yang terpaksa mereka minum. Karena keadaan mereka yang sangat terbatas. Darurat. Dan ini masih dirasakan usul-usul kita. Di rohingya jamaah sekalian. Berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Penduditan mereka bukan baru hari ini. Media baru berbicara hari ini. Kita mendengarkan langsung dari para ulama-ulama dalam pertemuan. Para da'i dan ulama ikatan. Ulama da'i se-Asian. Kita mendengarkan langsung mereka-mereka mengatakan. Bahwa ini puluhan tahun sudah. Bahkan ratusan tahun. Yang menurut hitungan-hitungannya sudah 231 tahun. Mereka mengalami penindasan yang seperti ini. Dan di antara ni'mat Allah. Kemudahan media hari ini bisa berbicara. Padahal sebenarnya sudah lama mereka merasakan hal tersebut. Ramadan datang untuk menggugah kita. Ramadan datang untuk mengingatkan kita. Bahwa kita 14 jam saja sudah merasa kelaparan, kelesuan. Ada surat kita yang berbulan-bulan lamanya tidak merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Ramadan datang menjadikan kita bisa merasakan apa yang dirasakan dari surat-surat kita. Selamat datang untuk menggugah kita. Selamat datang untuk menggugah kita. Terima kasih.